Intro Penjelasan Imam Al-Alusi Salah seorang Imam Ahli Tafsir Lihadihi al-Aya Annahu qad dhahara fi hadal asar Isabatun min gulati syi'ah Lakabu anfusahum Bilbabiyah Terkait dengan penjelasan ayat ini Surat Al-Hazab ayat 40 Maka sungguh kata beliau Telah muncul di masa ini Sekelompok Orang-orang yang gulu dari kalangan syi'ah Yang menamakan diri mereka dengan Al-Babiyah Ini awal munculnya Bahaiyah dari Al-Babiyah Lahum fi hadha fusulun Yahkumu bi kufrin mu'taqidaha Kullu man in tazama fi salakidawil uqul Dan dalam hal ini Semua orang yang punya akal kata beliau Pasti mengkafirkan mereka Thumma qalil al-alusi Wa qawunuhu salallahu alaihi wa sallam Khataman nabiyyin Mimma nataqabhi alkitab Wa sada'at bihi sunnah Wa ajma'at alaihi al-umah Dan Hakikat Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Sebagai penutup para nabi Itu disampaikan di dalam Al-Quran Ditegaskan di dalam Al-Sunnah Dan disepakati seluruh umat Islam Fayaqfur mudda'i khilafahu Maka kafirlah Orang yang mengklaim kebalikannya Yaitu orang yang meyakini ada nabi Setelah Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Dan Pemerintah harus memberi hukuman mati Kepadanya Kalau dia masih terus Meyakini Ada nabi selain Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Setelah beliau diutus Dari sini kata beliau Kaum muslimin seluruhnya sepakat Bahwasannya akidah agama bahai Atau babiyah Bukan akidah Islam Wa anna mani'taqaha Mani'tanaqaha daddin Laisa minal muslimin Dan bahwasannya Orang yang memeluk agama ini Bukan bagian dari kaum muslimin Wayasiru bihadha murtad dan andinil islam Dan dengan sebab itu Dia menjadi murtad keluar dari agama Islam Wal murtad huwa ladhi tarakal islam ila ghairihi Minal adian Dan orang yang murtad itu adalah Yang meninggalkan islam Berpindah kepada agama yang lain Kalau Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan berang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya Kemudian dia mati dalam keadaan kafir Maka mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka Di dunia dan di akhirat Dan mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Na'udzubillah Surat Al-Baqarah Ayat 217